Ya jadi gini, PFN itu memang dulu perusahaan film negara, bukan pengarsipan film, meskipun di dalam perusahaan itu perlu juga diarsipkan. Tetapi film-film yang dimasukkan tadi sebagian banyak di sinematik, ya apa tadi, K30S dan yang lain-lain termasuk film-film gelora pembangunan. Tetapi itu bukan karena kesadaran pemerintah atau lembaga negara tadi menyimpan. Tetapi karena kesadaran orang film, masyarakat film yang direpresentasikan oleh sinematik, Pak Misbah dan kawan-kawan yang sampai hari ini hal itu kita lakukan. Sekarang ini kesadaran pengarsipan film kan gak ada. Ibu, terima gak kalau habis itu disipi terus disipinya keperpustakaan, meskipun ada undang-undang serah simpan, gak ada. Jadi gak ada kesadaran itu, nah pemerintah apa lagi? Gitu, nah kalau, nah sinematik kemudian berusaha paling tidak melanjutkan apa yang disebut tadi Pak Misbah sudah memberi fondasi tapi sekarang jumut gitu ya, masih tadi ya. Enggak, enggak ada jumut itu. Kita lakukan itu, kita mencari, kita tadi itu, ya kita ada yang menyimpan disipi bahwa tidak komplit ya iya. Karena pengarsipan ini tidak bisa tergantung hanya satu via yang itu, itu kira-kira gitu. Nah, lalu kita hari ini berharap seakan-akan pemerintah harus begini, harus begini kan gitu ya, harus begini, harus begini tuh. Nah, dalam sejarah riwayat perfilman Indonesia, penyelenggaraan perfilman ini memang dari masyarakat film. Film di Indonesia ini ada kan dari Albert Baling, ya terus ini kemudian baru diakuisisi oleh kolonial, kan gitu. PFN segala itu kan ujungnya dari sana, baru jadi Asia Pasifik Film dan sebagainya. Pemerintah itu kerjaannya di awal adalah nyencor film, kemudian narik pajak. Kan gitu. Kemudian bikin aturan-aturan kayak tadi, harus ini, harus itu, insan film harus begini, harus begitu, kan begitu. Tapi penyelenggaraan film ini dari kesejarahnya bertumbuh pada masyarakat film. Dan persoalannya, masyarakat film masih punya kualitas untuk beridealisme seperti pendahulu-pendahulu kita, jaman Usmar Smael, jaman Asokah, kita menjadi pekatik-pekatik kekuasaan yang nanti itu bersandar pada undang-undang, pada PP, pada apa, kan itu. Itu kan. Sementara kita sejarah nih, Mas Basiu Sabiran dulu membukaan masyarakat film, bukan karena pemerintah. Albit baling cukup, bukan film, bukan karena pemerintah. Gitu loh. Apa tadi, tapi maksud saya gini, saya ingin, ya, kita, makanya saya dari awal mengembalikan pikiran kita, pemahaman kita, yang kemudian menjadi semangat kita, untuk kalau kita mendekonstruksi atau mengkonstruksi kembali untuk memicu semangat penyelenggaraan perfilman supaya pada ekosistem yang kondisif, kira-kira kan gitu. Nah, dasar pikiran kita, kuda-kuda tadi, harus itu dulu. Karena secanggih apapun kita, itu begitu salah mulainya, salah tadi. Kita mau bikin nasi goreng, ternyata keliru, yang kita masak jagung. Nggak jadi itu nasi goreng. Ya, kan gitu, kita harus paham beras ini. Bahwa beras ini bukan sekedar bahan pangan, tetapi juga ketahanan pangan. Maka perlu disimpan secara rapi, lewat bulok, lalu ada KUD, lalu ada petani. Nah, itu mekanisme cara menjaganya ekosistem. Tetapi kita mesti paham dulu nih, beras ini apa? Gitu loh. Itu, itu, film ini apa? Makanya di awal tadi saya terangin itu. Film itu bukan berarti kita nggak cerdas. Ya, tadi kan saya berkali-kali bilang, supaya saya nggak dikira bodoh-bodohin orang nih. Cerdas kita, pendidikan kita beras satu-satu. Tapi kita tidak nyambung. Satu sama lain. Itulah yang disebut dungu, tidak nalar. Nah, kita berada dalam kedunguan budaya seperti itu di saat kita mulai kedatangan kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Sehingga, ya gimana? Tapi saya meyakini selalu muncul pejuang-pejuang. Yang itu ya, saya menutupnya ya. Selalu muncul pejuang-pejuang yang akan terus. Seperti Wasmar Smael, seperti Dulu Misbah Sabiran, dan sebagainya. Dengan berbagai variasinya. Itu, oh, nanggapin itu. Jadi, nggak karena tadi berharap PFS harus begini, ya nggak ada. Nanti sampai ada rezim yang baru lagi, jadi begini. Perpustakaan juga begitu. Dibangun tuh bangunannya 25 tingkat. Tapi sekarang kayaknya, kan kalau menjadi pesta pelacar sangat meriah tuh di sana ya. Dengan storage-nya yang macam-macam tadi. Tapi saya nggak, itulah. Arsip nasional juga begitu. Tapi kan gimana? Kalau datang, orang datang. Bo, saya dari perpustakaan. Datangnya kalau film ya. Ke sinematek. Dari arsip nasional. Lari lagi ke sinematek. Loh, bukannya di sana. Termasuk restorasi terakhir, kereta api terakhir, dan sebagainya. Ini larinya ke sinematek. Tadi, supaya kaitannya dengan akses data. Karena tadi kan yang disinggung kebanyakan sebenarnya masalah akses data ya. Data ini hal yang berbeda dengan pengarsipan. Tadi seperti dapat informasi dari Indonesia, EDI, dari perpustakaan. Kita, saya mau konsentrasi pada pengarsipan. Pengarsipan itu memang lebih menyimpan tadi istilahnya pada proses. Proses-proses dari itu kita simpan untuk autentiknya, untuk keasliannya. Untuk supaya itulah yang menjadi bahan-bahan pelitian, itulah menjadi bahan-bahan informasi, itulah yang menjadi bahan-bahan selanjutnya. Untuk kemudian, daerah digital ini baguslah kalau dibikin metadata, bikin apa dan sebagainya. Tapi, akses terhadap arsip ini, sebenarnya memang harus bersandar pada peraturan dan perundang-undangan kearsipan. Termasuk yang ada, kita kan juga harus patuh. Meskipun kita tidak percaya pada hukum. Tapi kan kita nanti, misalnya tentang hat cipta. Kenapa sinematek tidak mengupload film? Kenapa sinematek tidak melayani akses data dengan itu? Karena ini berkaitan dengan masalah hat cipta, macam-macam. Kemarin saya ditelepon Mas Lamet Drahirjo, saya bicara fakta saja, langsung sebutnya. Akhlis, itu film saya langitku rumahku diputer itu, sama anak-anak kino forum. Gini-gini, lah kenapa emangnya? Itu dari mana filmnya? Saya tidak tahu. Katanya dari Digbud, Digbud saya telpon, katanya dari sinematek. Saya pernah kerjasama dengan Digbud, alih media. Perjanjianya ini, tuntut saja kalau tuntut. Saya bilang gitu. Akhirnya, jadilah tadi hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan. Oke, saya dukung nih. Benar itu kamu. Kemarin Garen juga begitu. Udah benar itu. Seperti itu. Saya, Deddy Misihar, nelfon. Itu Naga Bunar diputer itu. Siapa itu? Marshal Ajalianti itu di Telokgong. Kan wala. Katanya dari sinematek, ini surat SLP-nya, perjanjiannya, formulirnya ketika mengambil bahan dari sinematek. Tuntut saja, malah saya bantu. Ketawa akhirnya. Oke bro, karena kan temannya juga. Jadi, saya dibawain pengacara itu sama siapa ini? Manet Samtani itu. Pengacara. Karena semua film yang diklaim yang pernah dijadikan video dia itu kan dulu dianggap juga untuk YouTube dan sebagainya. Dan tadi saya ceritakan juga. Jadi, begitu kita hadapi masalah hak cipta, masalah klaim. Dan di luar sana, dalam kaitannya industri juga ini, hak, sebenarnya kan hak ekonomi ini yang menjadi jual beli ini, hak cipta-nya kan melekat lah ya. Hak, tapi haki tadi ada yang menyebut haki tadi. Haki ini di luar sana, itu terjadi jual beli yang sudah sekian banyak tangan pak. Jadi misalnya dulu, orang naruh di sinematek, entah hibah, entah titip, entah kita beli juga ada. Nah, itu semula misalnya PT Karya, yang titip orang sebelah perusahaan yang supaya kita gampang ingat ya, misalnya rapi film. Ternyata ini sudah di luar dibeli, hak videonya punya PT ini, hak peredaran di luar negeri yang selolit punya ini, yang dalam negeri punya ini, hak TV punya ini. Makanya teman-teman, tadi kayak itu kalau mau di situ, apa, kita ingin masuk ketemu HRN-nya, pusing luar, ngurusin, banyak yang mengklaim. Nah, intinya pengarsipan film ini ketika dikaitkan dengan akses data, kita juga sangat memperhitungkan masalah regulasi-regulasi yang bersiku. Bahwa itu, itulah ya, ini substansi yang saya sampaikan. Nah, inti pun berdasarkan dari fakta-fakta, dari pengalaman, dari situasi yang sekarang berkembang. Jadi, memang tidak bisa serta-merta begitu saja, kemudahan akses kalau, nah ini, jadi ini masalah pengarsipan, ini masalah akses data. Masalah pengarsipan tadi, substansinya, masalah akses data ini, tetapi akses data dalam pengertian mengakses, arsip di cinematek sangat gampang, jelas dan memang itu. Kemarin, John Deranto pengen bikin skenario apa kembang kertas tuh, datang ada skenario-nya, SOP-nya seperti ini, tadi saya bilang, Garin, tadi lagi ada bilang yang mau bikin film siapa lagi kemarin. Nah, itu banyak memang, tetapi ya tentu memakai standar operasional yang berlaku, yang mengacu pada undang-undang hak cipta, pada undang-undang pemakaian, kearsipan dan lain-lain. Gitu, itu nanggepin ini tadi. Terima kasih Pak Akhlis. Sekarang saya mau memberikan kesempatan bertanya bagi teman-teman yang ada di Zoom. Apakah ada? Gak ada. Oh, tidak ada? Mungkin ada yang? Oh, ini apa? Ini pertanyaan dari Vivik, Pak. Untuk mengembangkan cinematik menjadi pusat data film Indonesia, apasajakah yang perlu dipersiapkan dan dipenuhi atau dimiliki? Ataukah dengan kondisi yang ada sekarang sudah cukup, mulai dari peralatannya, manajemennya, sistemnya, terutama penganggarannya? Pertanyaan yang menyenangkan untuk saya jawab tuh. Jadi begini, teman-teman. Tadi ya, pengarsipan itu film penting, bagian dari ekosistem perfilman. Tadi sampai saya, guyonya, setiap menteri ganti juga berkunjung ke cinematek, dan semuanya di koran-koran mengatakan penting dan sebagainya. Sehingga, apa namanya, ekspektasi masyarakat ini ketika mengharapkan pusat pengarsipan film yang sekarang itu adanya cinematek, itu menjadi, wah harusnya cinematek itu, wah kayak perpustaka nasional gitu kan, 25 lantai. Nah kita ini adanya di pocok itu, itu pun bukan gedung kita, kita di tabeng gitu loh ya. Belum lagi kita ngomong storage. Storage itu kita punya 100x100 meter, itu AC-nya harus, kalau di kita pedumannya 13 derajat ke bawah bu, ya tadi kan 16 ya. Dengan suhu, ya sama hampir 45-40, itu sama lah, itu karena itu kita belajar dari Vietnam, dari segala macam kan, memang sama, sumbernya juga sama kan belajarnya. Nah itu kita penuhin, tetapi ini kan tadi, masyarakat film swasta mandiri yang dirupakan. Jadi, pada tahap kita melaksanakan kewajiban itu, seperti tadi di Kutim Mas Tito, kewajiban bagi orang untuk mengharapkan, nah kita laksanakan itu. Tetapi bahwa ekspektasi masyarakat, pengen kalau kita melihat film kuno, tersedia dong, oh, teaternya yang nyaman dong, yang bagus, yang bisa ngelayanin perustakaan itu. Karena dia diongkosin oleh negara. Tetapi saya juga nggak yakin, negara bisa mengelola pengarsipan film ini, seperti mengelola perustakaan. Karena memang materinya agak susah, dia mau dapat arsipnya dari mana? Kalau misalnya itu, gitu ya. Kalau perustakaan kan, banda postaka, yang penting adalah hasil akhir itu tersimpan di situ. Nah kalau arsip ini kan, keutentekan tadi. Nah tentang tadi, ya ditemukan data 1906, ada nyeda sima dan macem-macem. Nah itulah antaranya fungsi arsip, itu menjadi sumber penelitian, sumber riset dan sebagainya. Nah semakin kita tadi kesadaran mendapatkan arsip itu, nah kita terus mencari, mengumpulkan dan sebagainya. Nah gitu mas, jadi intinya akses ini persoalan lain, ya yang kita harus itu. Arsip ini sebenarnya juga persoalan lain juga, tapi sangat jelas sebenarnya. Di undang-undang juga ada tentang pengarsipan, di serah simpan juga ada, meskipun di situ kewajibannya hanya untuk perustakaan. Undang-undang yang dulu sebenarnya bunyinya begini, wajib menyerahkan kepada perustakaan dan lembaga lain yang dilakuin negara, gitu ya. lembaga lain yang dilakuin negara ini dihapus, undang-undang yang baru ini muncul. Makanya waktu jadi taruh sumber saya berdibat gitu. Nah kalah juga, kan kalah sama pemerintah. Ujung-ujungnya, sudah segala gini kalah terus mas, kalah sama pemerintah nih. Tapi gitu kira-kira, jadi tetapi itu kewajiban orang, bukan berarti kalau masyarakat saja menjadi menyimpan di sinematek juga lebih bagus, gitu. Tapi kalau yang dipayungi oleh undang-undang, sekarang di perustakaan, kalau nggak salah atau di perustakaan daerah ya, bunyinya sekarang itu. Jadi bukan di degut, bukan juga di arsif nasional, tetapi di perustakaan. Tambahan aja mas. Siap, terima kasih Pak Akhlis. Saya mau mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara. Mungkin Pak Akhlis terakhir aja, pasti paling menggelegar. Jadi kita mulai dulu dari Mas Agus. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Daniel Rudy ya, industri film negara dengan industri film yang maju itu biasanya pusat arsifnya maju. Nah, tadi Pak Akhlis bilang apa, kita negara seperti itulah kurang lebih lah, gitu ya. Tapi kalau dari gambaran yang disampaikan sama Rudy tadi, sebenarnya orang film mempertanyakan, bukan closing statement. orang film itu peduli arsif apa enggak sih, gitu. Itu aja, kalau orang film yang peduli arsif ya seharusnya baik, gitu kan. Baik, saya nyambung Pak Akhlis. Orang film peduli arsif, perpustakaan peduli untuk melestarikan dan siap berkolaborasi, bermitra dengan teman-teman pelaku film di Indonesia. Jadi, pengarsipan film itu adalah sumber dari pengetahuan tentang masa lalu hari ini dan untuk memproyeksikan ke masa depan. Sumber dari kecerdasan supaya kita tidak dunggu tadi ya, karena akan nyambung itu. Kita hidup ini berkaitan dengan masa lalu hari ini dan yang akan datang. Nah, itu pengarsipan film apapun bentuknya sinematek atau yang lain. Dan masyarakat mempunyai hak untuk mencerdaskan dirinya melalui film. Ini ada di Undang-Undang Dasar 40. Sehingga negara mestinya punya perhatian atau bahkan hal seperti itu apapun bentuknya, apapun regulasinya. Tetapi, menengok dari sejarah selama ini bahwa semua penyelenggaraan perfilman ini, kebijaksanaannya apapun, itu dimulai memang dari kesadaran masyarakat film, bukan dari penguasa. Bahwa kemudian ada Sumanjaya menjadi birokrat, menjadi direktorat pertama di Indonesia, itu orang film yang kemudian mencoba memasuki kekuasaan, tetapi dia tetap mewakili dirinya orang film. Saya berharap konferensi ini menumbuhkan kesadaran kita bersinergi dengan pemerintah oke, tetapi tubuhannya tetap ada pada kita sendiri, kemandirian kita sendiri, independen kita sendiri, dan kalau bisa perkolaborasi adalah sebuah kemitraan yang bukan persekongkolan. Itu kalau sudah mencoba, terima kasih.